Oke guys, jadi disini gue akan coba pake Android 14 di Couchroom Evolution X. By the way, gue pake Couchroom baru minggu lalu ya guys. Tapi kemarin itu baru aja ada update yang baru nih guys. Anjay. Ini baru gue install loh. Tapi it's oke lah. Karena Evolution X yang satu ini setelah gue pake selama kurang lebih satu mingguan. Kalo menurut gue ya, ini room tuh udah cukup beda guys. Ya nanti kalian bisa liat deh. Nah kalo kalian penasaran nih. Oke langsung aja yuk, kita mulai buat review room yang satu ini. Sekarang gue akan mulai dari spesifikasinya dulu nih guys. Evolution X yang lagi gue pake ini tentunya sudah di Android 14 ya. Update keamanannya bulan lalu yaitu 5 Oktober 2023. Terus kernelnya ini pake Nova Kernel guys. Versinya 4.14.327. Soal kernelnya ini ya, ini udah enak lah guys. Karena kernelnya ini kalian gak perlu buat install mages. Jadi disini tuh untuk rootnya pake kernel SU. Tinggal kalian install aja. Aplikasi kernel SU nya udah otomatis langsung terinstall di HP kalian. Setelah itu guys, untuk kelebihan kernel SU lainnya, yaitu kalian gak perlu nyemujiin root lagi. Jadi disini kalian tinggal pilih aja aplikasi mana yang emang mau diberi akses rootnya. Misalkan gue mau ngasih akses rootnya ke file manager. Udah tuh, aplikasinya bakal kebuka untuk akses rootnya. Jadi ke aplikasi lain itu gak berpengaruh ya. Seperti aplikasi dana ataupun e-banking. Jadi masih aman lah kalo kalian mau pake aplikasi-aplikasi seperti itu. Tapi untuk modul, aduh gue belum nyobain ya guys. Karena ini udah enak lah. Kalo gak percaya nih, ini gue akan coba tes ya di aplikasi Antutu. Untuk awal-awal pas gue nyoba ngetes. Ini emang untuk skornya itu rada ngenes sih guys. Karena cuma dapet di 30 ribuan aja. Tapi setelah gue rubah untuk troklingnya ini pake external ya. Anjay. Ini tuh langsung ngangkat guys. Skornya jadi 340.992 poin. Terus, gue kayak coba juga di aplikasi Gagband. Untuk skornya nih. Di single core sebesar 690 poin. Dan multi core sebesar 1854 poin. Ini tuh baru kali ini juga ya. Gue ngetes HP ini. Hasil benchmarknya dari Gagband-nya ini bener-bener tinggi. Ini yang error aplikasinya. Apa emang ROM-nya yang GG? Terus, gue coba tes juga di aplikasi Trottling. Performa HP waktu lagi panas. Dengan rata-rata di 187 Gips. Maksimal di 195 Gips. Dan minimal di 169 Gips. Oke lah. Yang penting tetap stabil waktu HP ini lagi dalam keadaan panas ya. Tapi gimana nih kalo soal performa waktu nge-game-nya? Biasanya kan beda ya. Basemark yang gede. Eh, gameplaynya loyo. Oke. Ini game pertamanya kan gue coba mainin yaitu Genshin Impact. Oke, ini udah masuk. Untuk settingan yang sekarang gue pake ini adalah settingan medium ya. Mari kita jalan-jalan dulu guys. Coba gue lawan ini dulu nih. Oke, ini lumayan ya. Nge-game sambil nge-record cukup oke sih. Nggak terlalu patah-patah gitu. Untuk APS-nya juga kisaran 25-30an lah. Tapi saat gue main tampak nge-record nih menurut gue. Costroom ini udah cukup stabil lah guys. Untuk APS yang diberikannya. Tapi untuk panasnya. Emang sedikit demam sih. Yaitu kisaran 43-45 derajat. Untuk panas saya desikan saat mainkan game ini. Di settingan medium 45 APS. Tapi kalo settingan low-nya. Udah lah. Room ini kalo menurut gue udah cukup lancar guys. Oke, selanjutnya ini akan gue coba mainin yaitu PUBG Mobile. Settingan yang gue pake ini di smooth extreme ya. Oke, gue langsung mulai aja di gameplaynya. Nah, sekarang gue nyari musuh dulu nih guys. Disini kalian bisa liat ya. APS-nya emang keliatan kurang stabil sih. Saat gue mainin game ini sambil nge-record. Tapi pas gue sebelumnya main tampak nge-record. Itu lumayan lah guys. Apalagi kalo kalian pake cooler nih. Bisa lah. Anteng di 60 fps-an. Untuk frame drop ya paling di moment tertentu aja. Dan menurut gue sih ini udah cukup oke lah. Kalo kalian mau main game PUBG. Di settingan smooth extreme-nya ini. Jadi kalo ngomongin soal performa sih. Menurut gue room ini udah bagus sih. Apalagi untuk kernel-nya ini emang bisa diatur ya. Di bagian thermal-nya. Jadi enak lah. Kalian bisa setting thermal-nya ini. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi gimana kalo soal konsumsi baterainya. Nah karena baterai di hape gue emang udah rada gak waras nih. Belum gue ganti juga ya dari awal pake ini hape. Jadi kadang suka nge-drop guys. Waktu gue di Android 13. Tapi di Android 14 ini. Beuh. Awet guys. Ini kerasa banget bedanya waktu pas gue di Android 13 kemarin. Nih liat aja. Buat multitasking nge-game seharian masih sanggup lah. Bertahan 6-7 jaman. Oke. Setelah kita ngomongin spesifikasi dan performa. Terus gimana soal fitur. Sebenernya sih ini gak terlalu jauh ya dengan kostrum yang lain ya. Untuk bagian tampilan home screen kurang lebih sama sih. Terus buat geser-geser. Smooth lah guys. Gak ada delay. Ini juga masih kosong aplikasi ya. Terus karena ini Android 14. Jadi ya kalian bisa nge-clone aplikasi tanpa pake pihak ketiga guys. Misalkan kalian ingin bikin clone akun telegram. Nah. Tiga masuk aja tuh ke menu setting. Pilih aplikasinya. Dan pilih lagi clone. Terus kalian pilih aplikasi telegram yang ini nih. Nanti itu langsung. Satu matis aplikasinya bakal jadi ada dua. Versi yang clone dan versi orinya. Terus untuk fitur lainnya masih banyak ya guys. Di dalam menu The Evolver yang ada di menu settingannya ini. Misalkan nih kalian yang demen ganti-ganti tema. Ada banyak icon tema yang bisa kalian gunain. Seperti ganti logo jaringan. Ini tinggal pilih aja di sini. Banyak untuk pilihannya ya. Terus ganti phone juga. Ini tinggal pilih di sini. Atau kalian mau ganti tampilan navigasi bar-nya. Tuh banyak tuh guys. Terus buat kalian yang suka nge-game. Di sini juga ada ruangan game ya. Ini tinggal dipilih aja untuk game yang ingin dipakein ruangan gamenya ini. Terus masuk ke pengaturan. Dan di sini ada beberapa pilihan yaitu standar, kinerja, dan baterai. Untuk bawahnya ada pengaturan angel. Ini tuh masih eksperimen ya. Jadi ya gak gue pake dulu lah. Terus kalau mau aktifin ya kalian tiga masuk aja ke dalam gamenya. Dan ini dia guys. Fitur dari ruangan gamenya. Emang simple banget ya. Terus untuk info IPS dan screenshotnya ini aman ya guys. Jadi gimana nih? Apa kalian tertarik mau nyoba ruangan yang satu ini? Oke kalau kalian mau coba langsung aja siapin bahannya udah gue taruh di deskripsi. Oh ya kalian juga perlu install TWRP Android 14 terlebih dahulu ya. Biar nanti data kalian tuh gak keencrypt guys. Atau gak berantakan kayak gini lah. Terus karena ini room itu gak ada firmware ya. Jadi wajib banget kalian buat install firmware-nya dulu. Pakainya yang ROOs ya. Oke kalau udah disiapin bahannya. Kalian bisa pindahin dulu ke USB OTG atau memory eksternal kalian. Karena kita itu akan memformat data nantinya. Jadi internal kalian tuh ya pasti bakal hilang semua. Kalau udah sekarang kita langsung aja masuk ke dalam TWRP-nya. Setelah di sini guys. Lanjut kita bisa install TWRP terlebih dahulu ya. Masuk ke tab install. Pilih TWRP-nya. Lalu kalian tinggal swipe aja. Dan tunggu sampai selesai. Kalau udah nih balik lagi ke menu awal. Terus kalian bisa pilih tab wipe. Lalu pilih lagi format data. Dan di sini kalian tinggal ketikan yes aja ya. Tapi kalau gagal kayak gue nih. Udah guys. Ini langsung aja kita reboot dulu. Ke tab reboot. Pilih reboot recovery. Oke setelah kembali lagi. Kita format datanya lagi ya guys. Masuk ke tab wipe. Lalu pilih format data. Lalu ketikan yes. Nah setelah itu. Balik lagi ke menu awal. Terus kita restart lagi guys. Masuk ke reboot. Kemudian pilih reboot recovery. Sebenernya sih aman aja ya. Kalau mau langsung install. Tapi hubung gue ini buat jaga-jaga. Dan gue juga gak terlalu berani ambil resiko. Jadi ya gue reboot dulu nih. Oke. Kalau udah kembali. Lanjut. Pilih tab wipe. Dan di sini. Pilih add fanweb. Terus kalian bisa centang. Delphic. System. Vendor. Cash. Dan data. Kemudian ini kalian bisa swap. Kalau udah selesai nih guys. Sekarang kalian kembali ke menu awal. Lalu di sini tuh pilih tab install ya. Dan sekarang saatnya kita akan menginstall room Evolution X. Oke. Untuk yang pertama nih. Kita install fibernya terlebih dahulu. Oke. Ini setelah kalian pilih. Lanjut lagi aja. Kalian tinggal swap. Saya tuh baru deh. Kita install roomnya guys. Pilih roomnya. Terus. Di sini tinggal kalian swap aja. Tunggu sambil ngopi. Sampai selesai penginstallannya ya. Kalau udah nih. Kembali lagi ke menu awal guys. Masuk lagi ke tab wipe. Terus di sini. Pilih format data lagi ya. Terakhir. Tinggal kalian ketikan yes aja. Lalu kalian reboot HP-nya. Tunggu sampai masuk ke dalam roomnya ini ya guys. Dan ini adalah tampilan awal dari costrum Evolution X Android 12 di HP Redmi Note 8 Pro. Nah itu deh guys. Sedikit review dan juga cara pasangnya ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan lain seputar room N1 ini. Tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Kalau gitu gue ajak N1 sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.